. Media sosial sempat diramaikan dengan klaim Taliban yang memiliki pasukan khusus di Afganistan, adalah Badri-313, yang dipamerkan Taliban melalui media sosial sebagai pasukan khusus mereka. Pasukan elit Badri-313 ini pun diklaim setara tentara Amerika Serikat. Para pasukan khusus tersebut mengenakan perlengkapan yang mirip-mirip dengan pasukan Amerika Serikat, tentu saja hanya corak loreng-loreng yang membedakan antara tentara itu dengan pasukan Amerika Serikat. Para pasukan ini tak lagi menenteng senapan peninggalan Uni Soviet AK-47. Pasukan khusus Taliban Badri-313 kini memperlihatkan senapan buatan Amerika Serikat M4. Beberapa di antara mereka juga mengenakan perlengkapan buatan Amerika Serikat seperti alat bantu pengelihatan saat gelap gogel, teropong senapan yang cukup canggih, helm tempur, dan rompi anti peluru. Tampilan itu jauh berbeda dibandingkan para milisi reguler Taliban yang biasa mengenakan turban di kepala dan pakaian tradisional pria di pegunungan Afganistan. Pamer pasukan Badri-313 di media sosial itu pun disebut-sebut sebagai bagian dari propaganda Taliban. Pengamat militer Amerika Serikat Matt Henman menilai, Taliban yang kembali menguasai Afganistan itu ingin memberikan kesan bahwa mereka telah dilengkapi peralatan dan persenjataan yang sangat canggih. Badri-313 seperti ingin mempresentasikan pasukan dengan pelatihan dan perlengkapan terbaik di dalam Taliban. Meski demikian seperti yang bisa kita duga bahwa ada sesuatu yang dibuat sensasional dalam propaganda. Salah seorang pengamat dengan nama Samaran Kaliber Oskur menilai kemampuan pasukan khusus Taliban ini tetap tak bisa dibandingkan pasukan elit dari negara-negara barat, bahkan India dan Pakistan. Meski demikian, mereka diperkirakan memiliki kemampuan tempur yang lebih efektif ketimbang pasukan reguler Taliban. Mereka juga lebih dari standar pasukan nasional Afganistan, ujarnya. Badri juga disebut-sebut mendapatkan pelatihan dari jaringan Haqqani, penyokong utama Taliban yang paling brutal dan ditakuti, berada di Afganistan sebelah timur. Para anggota jaringan Haqqani mulai sering muncul belakangan ini. Badri-313 dinamakan dari peristiwa Perang Besar 1400an tahun lalu, Perang antara kaum muslim pengikut Nabi Muhammad dengan kaum non-muslim Quraishi itu dinamakan Perang Badar atau Badri.